Hai guys, it's me Bonifalo, ini dengan saya Bonifalo dan hari ini saya akan mengajarkan kalian betul-betul saya dari tim kursus Bahasa Inggris RBA 100 seperti yang kalian tahu dan hari ini saya akan mengajarkan kalian sedikit tentang basic adjectives atau beberapa kata sifat dasar yang akan membuat anda semakin lancar ngomong bahasa Inggris nah alasan saya mengajarkan kalian sedikit tentang adjectives hari ini karena kemarin ketika aku menonton video untuk buatkan pelajaran terutama kemarin ya aku temukan banyak sekali orang Amerika atau native speakers yang menggunakan adjectives terutama basic adjectives oleh karena itu bagiku mungkin bagus atau tepat waktunya sekarang kalau saya mengajarkan kalian sedikit tentang adjectives atau paling tidak kata dasar tentang adjectives dan langsung saja mari kita mulai pembelajaran kita hari ini ayo kita mulai terima kasih 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 selamat datang di bagian pembahasan tentang video kali ini dan seperti yang tadi aku udah katakan bahwa hari ini kita belajar tentang adjectives atau yang disebut dengan kata sifat nah kalau dalam bahasa Inggrisnya ini adalah cara anda mengeja atau spell ya spellingnya adalah adjective adjective seperti ini ya adc dan selanjutnya silahkan anda lanjutkan oh iya kita belum pernah belajar tentang ABC ya atau alphabet nanti kita akan belajar tentang itu supaya anda tahu cara mengeja kata-kata dalam bahasa Inggris anyway kita langsung saja masuk pada pembahasan kita nah dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menggunakan kata sifat yang banyak sekali untuk mendeskripsikan sesuatu dan itu adalah tujuan dari kata sifat mendeskripsikan kata benda contoh dalam bahasa Indonesia cewek itu cantik nah kata cantik itu mendeskripsikan cewek atau dia rajin nah kata rajin yaitu adalah kata sifat mendeskripsikan dia jadi saya yakin teman-teman udah tahu apa kegunaan dari kata sifat yaitu untuk mendeskripsikan kata benda atau untuk menjelaskan kata benda atau dalam hal lain memodifikasi kata benda misalkan dalam video yang baru saja anda nonton anda temukan banyak sekali kata sifat yang dipakai salah satu yang paling sering dipakai adalah kata cute yang ini cara anda lafalkannya adalah kayak gini cute nah apa arti dari kata yang ini yaitu kata cute ini artinya manis ya artinya manis bercampur kayak lucu gemas gitu ya jadi kalau anda lihat anak yang lucu yang cute anda pergi mau cubit pipinya bermanja-manjaan dan dia atau kayak anjing tadi anda suka untuk mengelus-ngelus dia nah itulah yang dinamakan dengan cute anda gak takut jadi si cewek-cewek tadi karena suka sekali anjingnya karena mungil manis lucu nah mereka bilang yang paling pertama itu they're so cute nah mereka pakai kata so so itu artinya sangat ya jadi wah kayak yang dimaksudkan adalah anjing-anjing ini sangat-sangat lucu sangat-sangat manis alright they're so cute atau they're so sweet nah kata sweet ini juga memiliki arti yang sama dengan cute yaitu manis ya jadi sweet alright sama kayak sweet yang artinya gula-gula yang kamu makan itu sweet atau rasa dari gula itu juga sweet alright jadi sekali lagi they're so sweet jadi kata sweet ini atau kata cute ini menjelaskan they subjectnya atau subjeknya alright next yang ketiga ini dia tadi bilang it's pretty lonely nah kata lonely ini mendeskripsikan it alright bukan nah ini kata pretty atau pretty ini sebenarnya dua kegunaan dia bisa dalam bentuk adverb dia juga bisa dalam bentuk adjektif nah kegunaan yang ada di dalam sini adalah adverb bukan adjektif kalau adjektif kegunaannya adalah cantik alright kayak you are pretty atau you are pretty nah itulah kegunaannya dalam hal adjektif jadi kalau adjektif artinya cantik tetapi kalau bukan adjektif aku udah pernah jelaskan di video-video sebelumnya silahkan anda tonton supaya tidak membosankan di video yang lain karena aku udah tahu itu kok jadi anda tidak mau nonton lagi jadi silahkan tonton di sana next anda juga cewek-cewek itu juga kayaknya cewek atau cowok ya eh cewek sih ya yang ini katakan kayak that sounds amazing alright sekali lagi that sounds amazing nah kata amazing ini aku udah pernah bagikan ini artinya mengagumkan ya dan si cowok itu membalas sounds great alright kata great ini juga adalah kata sifat ya artinya luar biasa bagus banget gitu ya you're so cute nah kata cute ini menjelaskan you alright nah ini nama anjingnya bisa Molly bisa Mali ya kayak si cewek tadi bilang Mali Mali is kind of a chunker nah apa arti dari kata chunker nah chunker ini artinya saya yakin tidak semua kalian tahu bahkan bisa jadi 100% dari kalian tidak tahu kata ini chunker itu artinya orang kita bisa apa ya tujukan kepada dua benda ya entah manusia atau binatang kalau manusia itu adalah orang yang gemuk sekali ya yang kayak obese atau yang you know kayak gemuk sekali itulah yang dinamakan dengan chunker nah ini adalah slang ya tetapi kalau yang dimaksudkan dalam video tersebut adalah si anjing yang bernama Mali ini atau anda bisa bilang Molly ini dia kayak dia gemuk sekali ya dia lebih gemuk gitu ya itulah yang dinamakan dengan chunker alright sedangkan yang berikutnya yaitu yang nomor ke delapan tadi dikatakan bahwa Lucy is the runt nah kata the runt ini atau runt ini mau menunjukkan bahwa dia adalah anjing yang paling kecil atau you know biasanya kalau dalam kumpulan hewan biasanya akan lahir bisa dua tiga empat dan selanjutnya ya nah yang paling lemah atau yang paling kecil yang paling tidak kuat dari semua itu kita namakan dengan runt alright itu adalah kata you know semacam kata sifat untuk you know hal-hal yang paling kecil sebenarnya ini bukan kata sifat ya ini adalah kata benda chunker ini juga adalah kata benda sih alright itu adalah kata benda maaf bukan kata sifat tapi artinya seperti yang tadi ya kalau chunker kalau untuk manusia berarti dia itu kayak terlalu fat terlalu gemuk kalau runt berarti dia paling kecil paling you know lemah dari semuanya alright makanya dilanjutkan dengan so she's a little smaller atau a little smaller jadi dia lebih kecil makanya si Lucy lebih kecil alright next we're actually doing a cute youtube video nah ini kita pakai kata dia pakai kata cute artinya mereka sedang membuat sebuah video yang lucu ya yang bisa membuat orang tertawa makanya si cewek kemudian bilang that's so funny nah dia pakai kata funny lagi mau mendeskripsikan bahwa kitya tersebut lucu alright you guys are awesome nah kata awesome ini juga adalah kata sifat jadi cara lafalkannya adalah awesome awesome artinya bagus hebat luar biasa kemudian dilanjutkan dengan aren't they sweet apakah mereka nggak manis gitu jadi dia mau mengatakan kayak oh ini manis banget gitu ya nah ini adalah kata-kata sifat yang kayak cute sweet lonely amazing great berikut apa ini smaller ini sebenarnya berasal dari kata dasar small alright yang kemudian udah dimodifikasi cute funny awesome sweet dan selanjutnya itu adalah kata sifat mereka digunakan untuk mendeskripsikan subjeknya nah kalau misalkan anda belum terlalu tahu tentang cara membuat kalimat menggunakan kata sifat yang anda lakukan adalah tugas dari anda yang anda lakukan adalah ketika anda lihat sesuatu misalkan dia terlalu kayak dia manis mungil cantik anda bilang anda hanya katakan so cute kayak tadi cewek-cewek tersebut oh so cute kayak gitu ya atau anda hanya katakan oh so sweet alright kamu nggak harus buat kalimat yang lengkap banget nggak menjadi masalah kita harus you know berani untuk melakukan kesalahan supaya anda bisa berkembang alright atau seperti ini si bule tadi sounds great ini sebenarnya bukan sesuatu kalimat yang lengkap dia hanya bilang sounds great itu kalau mau apa ya mau lebih lengkap anda bisa pakai kalau mau sesuai grammar banget ya does that jadi jadi does that sound great nah ini adalah kalimat yang sesuai grammar tetapi dalam kehidupan si hari-hari siapa yang terlalu peduli dengan grammar that's why I'm asking you nggak usah terlalu peduli dengan grammar you just need to you know start expressing yourself in English it doesn't matter if you commit mistakes or not nggak menjadi masalah kalau anda melakukan kesalahan tidak what's most important now is you know you try to you know be better everyday mencari lebih baik setiap hari you don't have to be perfect at the same time or at the same day jadi nggak harus sempurna ketika anda mulai alright jadi you harus punya keberanian punya nyali anda punya nyali nggak untuk mulai kalau ya jangan lupa untuk komentar di bawah ini dan mulai hari ini mulai ngomong bahasa English pelan-pelan entah satu kata seperti itu oh cute all so cute all so sweet atau misalkan so strong kayak gitu anda nggak harus buat kalimat yang sangat-sangat lengkap atau amazing kayak gitu ya great anda bisa buat kayak gitu nggak usah terlalu pikir sesuatu yang sangat terbelit alright atau so funny hahaha kayak anda merasa lucu ya anda ketawa kayak gitu so funny nggak harus kayak that's so funny nggak menjadi masalah alright nah kalau misalkan aku sedikit kasih you know gambaran tentang cara membuat kalimat ya tapi ini nggak akan lebih dalam karena ini sebenarnya udah masuk ke grammar nanti takutnya membuat kalian tidak tahu banyak bahkan membuat kalian bingung cara untuk membuat kalimat menggunakan ini adalah bisa seperti yang tadi tentunya kalimatnya nggak nggak panjang kayak oh so cute oh so beautiful oh so amazing kayak gitu nggak mencari masalah atau so strong alright kayak gitu buatlah ngomong kayak gitu nah kalau kalimatnya misalkan kalau subjectnya adalah you maka harus diikuti dengan are alright you are so strong atau bahkan gaya bule anda bisa sambungkan you're so strong atau you're so cute alright atau they're jadi ada I I dengan M jadi tapi kalau anda memuji diri mungkin misalkan I am strong atau I'm strong alright sedangkan kalau you dengan are maka you're you're so strong kalau we pakai are juga we're so strong kalau he atau she atau it atau nama satu benda atas satu orang aja pakai is alright jadi itu silahkan ada jadi misalkan he's so strong alright kayak gitu atau she's so good alright kayak gitu boleh atau kalau we pakai are jadi we're anggap saja strong alright atau they're so cute alright jadi ini adalah beberapa hal jadi kalau I am jadi singkatnya I'm you are you're we are we're he is he's she juga sama it juga sama atau satu benda juga sama we are tentunya we're they are tentunya they're alright jadi silahkan anda pakai salah satunya gak usah kalau memang anda belum terbiasa dengan hal-hal seperti ini gak usah terlalu pikir pakai apa yang tadi aku udah katakan alright next nah itu kira-kira cara anda membuat kelimatnya nah berikut ini saya kasih sekitar 10 ya 10 kata sifat dasar yang bisa anda pakai setiap hari nah misalkan kata good ini cara lafalkannya adalah good 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 alright ini artinya baik kita gunakan kaya misalkan ada orang yang bertanya how are you doing atau how you doing anda bilang good kayak gitu ya ini adalah salah satu kata yang paling sering dikatakan oleh orang Amerika Inggris atau mana bahkan kata sifat nomor satu yang paling digunakan jadi anda harus tahu kata good alright or let's say apa ya it's good alright kayak gitu jadi ini tentang misalkan rasa tentang keadaan pakai kata good next new atau new kalau Amerika biasanya bilang new alright misalkan kayak I need tapi ini kalau misalkan anda belum bisa buat kalimat kayak gini nanti akan repeat ya tapi aku buatin aja ya I need a new pair of shoes alright aku membutuhkan sepasang sepatu baru alright jadi kayak gitu atau misalkan anda melihat sepasang sepatu baru dan anda mau mengekspresikan diri anda anda gak harus pikir sampai kayak kalimatnya harus benar banget secara grammar karena orang boleh aja kadang tidak terlalu peduli dengan grammar anda bisa langsung saja katakan yang ini ya a new pair of shoes kayak gitu jadi langsung saja a new atau a new pair of shoes kayak gitu gak usah terlalu pikir yang terbelit-belit atau first contoh kalimatnya kayak we came in first place misalkan kalau anda anggap saja lari maraton anda menang jadi anda bisa katakan kayak gitu atau we sebentar were first artinya kami pertama yang tiba berikut juga last misalnya last month last year kayak gitu itu juga boleh kayak last artinya bulan lalu minggu lalu atau tahun lalu anda bisa pakai kata last atau anda bisa kayak gini misalkan kalau dalam uji lari dan anda posisi terakhir anda bisa katakan we came in last atau in last place atau we were last itu gak menjadi masalah atau long artinya panjang misalkan it was a long day artinya itu hari yang panjang hari yang membosankan jadi aku kayak bosan jadi aku pikir kayak it was a long day atau anda bisa katakan oh ini panjang sekali ukurannya ya anda bisa katakan it is long right or anda bisa katakan it is so long kayak gitu gak mencari masalah great how are you great gak mencari masalah little I want misalkan kalimatnya I want a little cat nah untuk teman-teman sekalian aku tadi lupa jelaskannya bahwa kata adjective atau kata sifat dia bisa saling mengikuti dengan kata benda atau kata benda dulu kemudian kata kerja baru kata sifat misalkan anggap saja kata kayak you are atau you're so cute atau you're cute nah ini kata sifatnya terjadi atau datang sesudah kata kerjanya yaitu are tetapi bisa juga anda bisa bilang cute puppy alright nah ini dia datang sesudah kata bendanya alright ini mau menjelaskan dengan ini ini juga sama mau menjelaskan kata you jadi entah dia datang sesudah kata kerjanya atau sebelum kata bendah gak menjadi masalah misalkan kayak yang ini I want a little cat atau misalkan anda lihat kucing yang kecil sekali anda langsung katakan a little cat gak menjadi masalah ekspresikan diri anda atau a cute puppy alright artinya anak anjing yang lucu alright atau a little puppy gak menjadi masalah alright jadi anda gak harus membuat kalimat yang lengkap atau kata own my own car artinya mobilku my own car sekali lagi my own car atau it is my own car atau it was my own car alright gak menjadi masalah other kata other I don't like to have the other one right gak menjadi masalah kayak gitu atau other itu artinya yang lainnya ya I want the other one atau I want the other gak menjadi masalah ya atau aku aku mau yang lainnya aku gak mau yang ini alright I don't want I don't want this I want the other one aku menginginkan yang satunya gitu ya next old artinya tua atau berusia lebih tua misalkan this phone hp hp ini is old artinya hp ini udah tua atau hp ini tua gitu ya jadi untuk teman-teman sekalian silahkan anda atau anda misalkan lihat kaya hp oh old alright atau so old artinya udah tua banget gitu ya jadi anda kalau mau mengekspresikan diri anda gak harus tunggu untuk punya kalimat yang lengkap banget jadi anda ekspresikan sesuai dengan kemampuan anda lama-lama akan semakin meningkat jadi misalkan so good or so new atau so first kayaknya kurang tepat so last mungkin so long bisa so great so little atau so little kata little itu aku udah ngajarkan kalian berbagai macam cara melafalkannya own other and old itu adalah beberapa frasa yang atau beberapa kata yang kalian bisa pakai untuk kehidupan kalian setiap hari nah kira-kira itu dulu tentang kata sifat yang paling penting nasihatku itu sangat simple jangan menunggu sampai anda udah hebat dalam grammar baru ngomong bahasa inggris anda harus mulai pelan-pelan dari sekarang untuk bisa hebat dalam bahasa inggris jadi seperti yang tadi kalau lihat sesuatu kayak dia lucu oh so cute kayak gitu atau so sweet atau amazing kalau anda kagum akan sesuatu atau what angry atau angry gak menjadi masalah atau angry bird ada apa burung yang marah yang suka marah new shoes gak menjadi masalah anda langsung katakan itu atau misalkan funny guy orang yang lucu atau anggap saja old shoes sepatu yang tua atau little cat kucing yang kecil itu gak menjadi masalah atau big cat jadi big cat itu biasanya lebih merujuk ke harimau atau sinyah atau next apa ya banyak sekali my own car your own car itu gak menjadi masalah gak harus tunggu sampai anda lancar baru mulai ngomong bahasa inggris mulai dari sekarang dan harus mulai dari saat ini ketika anda lihat ke sebelah anda lihat red ke sana black ke depan anda oh cute atau long or sweet lonely amazing nah anda mulai praktek untuk mengatakan kata-kata itu dan untuk teman-teman sekalian sekali lagi jangan lupa untuk subscribe ke halaman youtube kita sekali lagi nama kita adalah kursus bahasa inggris rba 100 100 jadi ini adalah nama kita youtube kita ataupun facebook kita itu adalah nama kita kursus bahasa inggris rba 100 dan juga jangan lupa sekali lagi untuk subscribe dan like halaman facebook kita karena semuanya gratis gratis dan gratis kalau di youtube dan facebook kita tidak minta uang 1 rupiah pun kita berikan semua secara ikhlas khusus untuk anda bos skill dan kita kasih semua gratis kepada anda jadi anda harus subscribe supaya belajar dan semakin meningkatkan kemampuan bahasa inggris anda dan kami yakin bahwa semakin anda nonton video-video kami kalian akan lebih lancar ngomong bahasa inggris ketimbang anda nonton di tempat lain dan untuk teman-teman sekalian jangan lupa juga untuk jika kalian menginginkan mentoring langsung dari tim tutor kami anda bisa menghubungi nomor WA salah satu admin kami yaitu 0813 alright 8719 8968 alright jadi sekali lagi 0813 8719 8968 silahkan hubungi nomor WA ini dan minta promo bahkan sekarang sekarang kita ada program yang mana kita ada promo sampai 85% jadi anda hanya bayar 150 ribu rupiah untuk akses seumur hidup mulai pembelajarannya you know bimbingannya setiap hari dan grup WA nya dan banyak sekali hal yang bisa anda dapatkan dari program kecil itu bahkan ada lebih banyak program kita silahkan anda tanyakan langsung ke WA yang ini ya dan begitu saja jangan lupa untuk perhatikan apa yang telah anda pelajari good luck guys they're so cute thank you they're yours yeah they are they're so sweet thank you they're so cute it's pretty lonely so i was like aww i should probably get some dogs they're so cute yeah sounds amazing yeah sounds great you're so cute oh i want one molly's kind of a chunker yeah she is this lucy's the runt so she's a little smaller we're actually doing a cute youtube video he's filming right there called like trying to pick up girls oh my god that's so funny that's so funny you guys are awesome oh my god oh my god they're so cute aren't they sweet they're so cute they're so cute they're so cute you can't see they're so cute that's so cute they're so cute people to be able to go on